waduh, dituduh sama Pak Bos sama Coki lu itu kacamata iya, 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 iya ini keren tuh, Cok kacamata lu keren, Cok gimana kabar lu? iiiih, seksi banget loh ini loh jangan bebas begini, hot fans aduh, akhirnya tepar kemarin udah seharian naik kereta ya ini baru bangun, jam 1 siang jadi mau makan siangnya oh ya ini kita udah dibita nih sobatnya ini adalah lagi di hotel ini hotel yang salah satunya yang paling nyaman lah disinilah katanya sih ya jadi pertama kali dulu itu namanya kereta itu sebelah jam sampe bingung, ngapain di dalem sekarang kiri, tidur, bangun berak aduh tapi kalau belakang kayaknya nyaman sih nah ini mereka udah dibawah kayaknya si Coki, Ferli, dan lainnya mana dia orang-orangnya? eh, kaget oh ini mobilnya, oh ini mobilnya kita dijemput sama Pak Bos dan Bu Bos ayo, let's go let's go silahkan silahkan ayo lho, silahkan silahkan ini gak? muat, muat, muat jadi tinggal gila aduh, oh cantap aduh Fer, gimana istirahatnya? wah tepar banget gue parah lu di kereta gak tidur kayaknya kemarin ya? gak tidur gak tidur, gue gak bisa suara berisik soal orang dihangek anjir gimana caranya kan udah setoran sebelum kesini katanya tadi ha? mulakan aja kita ambil ya aduh, diturut sama Pak Bos sama Coki eh, lu itu kacamata si Eddie gak apa? kan si Eddie bawa kacamata lu keren Cok itu punya cowok apa cewek? cowok cowok kemarin kan lu pakai penjaga beli juga kacamata itu gue yang paksa dah emang dia gak suka beli kacamata? ya, kacamata cuman polis semua gue polis dia ada satu tapi tapi Laki tuh emang gitu gue pakai kacamata satu ya sampai buluk gak ganti-ganti merek itu itu aja cuma satu itu yang paling bagus merek di dunya ini gitu padahal banyak mereknya dia gak ada pokoknya apa aja dipakai gue mampir alfa itu ini ya pak? udah, kita mau jalan dulu mau makan nih Ferli, mau mampir ke alfa kayaknya sakit perut, dia mau boker kasihan kasihan eh, ada orang ini salah rutin ya, ini udah sampai tempat makannya nih di... Belita Ar, cuma 5 menit doang dari hotel ini tempat-tempatnya kuning ya, kuning namanya kuning kuning apa kuning? disini ada yang mungkin penonton disini ada yang dari Blitar tau ya tempat ini ya boleh dong komen dong, ini salah satu tempat makan enak gak sih disini boleh komen ya tempat nih, nyanyi-nyanyi yang ada teman ini yang bagus-bagus karokean ada karoke family tapi ada yang kurang sobat ya saya gak pakai kacamata hitam tadi kira-kira di Blitar gak panas gitu loh kan kacamata hitam itu kalau kita pergi-pergi ke Bali doang ya gak? memang gak usah lah kayaknya ini kedua kalinya saya ini ke Blitar saya ini ke Blitar dulu pernah ke Blitar tapi tahun 2010 iya bener dong, 2010 sama Parvi ada Ratu juga terus ada si Mbak Edis tuh, Bung Karno wah ini tempat kehairan Bung Karno ya yang di bawah tanah itu loh oh iya 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 yang apaan, peninggalan itu ya iya kolosal sekali ya tau ya kalau yang dateng artis-artis kolosal ya tapi dia konsepnya keren loh ada ini, ada patung, terus ada sepeda ontel dia jadikan pajangan tuh cuy ya konsepnya yuk masuk yuk kayaknya makanannya enak asik ya tempatnya ya nah kita ini tuh ada yang nari di atas apa ini? oh ini konsepnya begini jadi ada yang baru nari di atas gimana Mbak? masuk sini, ini ruangan-ruangan VIPnya masuk masuk janeh ternyata mbak 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 rambutnya bagus banget warnanya kayak Lisa Blackpink kira ada jalan Lisa Blackpink tadi mbak how you like that? yuk kita makan dulu yuk jadi maiknya yang kubusin apa ya? disini aja kali ya? oh mau disitu banget gak? iya ah iya makin depan oke jadi hari ini strategi kita adalah Jadi katanya nanti itu ada Buluk, Radian Sidik, Radian Sidik lagi on the way kesini nih. Kalau keluar kota biasanya sana coki, yaudah ini aja orang-orangnya. Selamat bosan ya, biar klok kita ya. Sebenarnya kenapa sih keberitaan? Kita itu mau menghadiri nikahan dari adiknya temen kipun. Kita producer yang angling dari, dia mau dicambil adiknya, jadi mau rayain besar-besaran lah. Jadi kita diundang kesini. Sebelumnya kita ini kan masih jam Sabtu, jadi siang makan siang dulu, terus malam lah baru kita angling-angling. Tapi nanti mungkin kita jalan-jalan kali ya, berbentar ya, penasaran juga sih. Dulu, coalnya gak kesini nih sobat, cuma ke Malang, terus berbentar, cuma ke daerah-daerah itu aja. Daerah-daerah yang bukan jalan-jalan begini, cuma berapa jam dulu. Nah ini nih bener-bener seharian di Blitar. Boleh dong komen dong, apa kira-kira tempat rekomendasi di Blitar itu, yang dikunjungin itu apa, ya. Oke, kita lihat makanan ini ya. Mantap. Ini ada apa, oriental chicken wings, salt egg chicken wings. Wah, chicken wings ada banyak banget ya. Nah ini dapik nih, ini dapik nih. Send. Send dulu yuk. Gue udah gini, apa, lupa. Sontak di hotel, kan gue wajib ya. Iya, aman. Halo, per. Eh, gue aneh dulu, gak lu ingat lho. Dulu. Udah, dia, dia agak dewe, agak dewe. Udah kan lupa. Ternyata ada, ada ini, apa. Ternyata di sini gak ada juga. Ternyata ada hotel dia. Kasih kan. Untungnya di sini ada drive. Ada drive di sini? Oh ada drive. Oh ya, udah rumah. Masuk ke gerinya. Masuk ke gerinya. Iya. Kita lupa, ah sobat. Ternyata ada dia. Pizza, ikan, sayur. Semuanya enak-enak makan di biter ini. Enak. Jadi kita baru selesai makan nih, sobat nih. Ini ada bu bos. Kita mau nanya-nanya sama bu bos ya. Kemarin kita naik kereta. Iya kan? Itu pertama kali lu naik kereta? Enggak. Enggak. Tapi paling jauh itu, enggak? Terus aku lagi pakai kerindang. Mau masuk vlog ya. Pakai gelos. Vlog ya, cewek. Ribet ya kalau masuk vlog ya. Masuk kepa. Nah, itu apa namanya? Berarti ini perjalanan lu terjauh naik kereta? Iya. Gimana perasaan dan kesan-kesan naik kereta kemarin? Bisa tidur dah. Kenapa ya? Enggak tahu. Karena lu mungkin enggak biasa. Tapi lu kalau termasuk orang yang ini gak sih? Kalau di jalan itu bisa tidur gak sih? Bisa. Bisa kan? Di mobil bisa tidur? Tadi malam ku tidur jam 2 sampai jam 4 aja. Itu tidur namanya. Lu tidur. Jam 2 apa jam? Kiranya merangkacur kayak kita. Kebangun-kebangun berarti tidur. Berarti lu nyaman dong katanya ya. Tapi karena dibawain bantal sama si kakak. Oh, yang gede itu ya? Iya. Bawain bantal. Jadi ada jenderaan ini gak sakit. Tapi kenapa sih kita naik kereta? Biasanya kita naik pesawat. Kan jauh di info. Katanya airportnya jauh sama tempat acara. Jadi kita yang deket teman itu 15 menit. Jadi kita tepilih itu. Walaupun kita jauh di perjalanan. Tapi jauh di perjalanan. Tiketnya mehongan kita 2 kali lipat. Tapi gak apa-apa lah. Kita kan satu tim dah. Orangnya ini-ini aja ya kalau pergi ya. Lelagi, lelagi. Artisnya siapa ya itu-itu aja. Jangan bosan ya. Abdal Perli sama Bulu. Eh kenapa sih itu gak diajarnya? Si Deo. Sekolah. Sekolah. Orang diajarnya dari syutingnya dia gak mau. Level F. Udah di-lock kamu selalu gak mau. Hei. Halo. Sini masuk dong. Itu kenapa. Itu kenapa dia pakai celana gembos sih? Tadi yang nongol dia. Dia memang benarkan posisi. Belum. Belum. Hei. Lo kenapa pakai celana gembos begitu sih? Bangannya makin bagus ya, Dang. Uh. Gimana kabar lo? Idi. Seksi banget loh ini loh. Coba gembos begini. Hot pants. Lo kapan nyampe? Tadi sih. Tapi kok kan mau lihat-lihat kakam-makam. Oh udah? Ya, ada. Tadi. Udah lihat? Sempat di depannya aja. Ada Supriyadi. Misalnya udah ada Makarno. Bung Karno. Eh. Iya, Makarno ya? Iya. Tapi lo sempet masuk gak ke dalam? Enggak. Pakat. Udah dikabari. Kau kira mau. Kau hotel terut kabari kesini ya. Lo kesini naik apa sih? Lo mau beli. Nek mau beli jatir. Jauh gak? Apa? Dari Bali kan? Jauh gak kesini? Enggak. Berapa jam? 6. Enggak. 8. Maksud lo buat Bali kesini gitu? Enggak. Kan gue rumah Surabaya. Oh lu rumahnya kesini. 4-3 jam. 3 jam. Deket. Ben dari Bali. Iya. Ibu, apa kabar ibu? Apapun. Dari Bali. Badannya makin bagus ya. Aku mau merokok dulu. Iya, untuk tepung. Kita nyatuh. Dia mau makan seputih ya. Kalau kepasau doang makannya. Makin semok kain ke pantat dah. Kalau ada yang ikan sepapun sama kami. Tapi apapun itu ya. Sampai dia ya. Kenapa dia? Duduk ya. Dia juga dulu. Dia di sini. Udah lama banget ternyata temen dia di sini. Terakhir di Bali kemarin kan? Kita ketemu dia kan? Ya kan gue mau ke sana di sini. Ya dia lagi. Dia lagi ya sobat orangnya. Eh lanjutkan tadi, berarti si Deo di rumah, gak ikut kesini, gak ikut kesini. Oh iya, udah mau kuliah ya. Berwarna rencana mau kuliah di mana? Dia pengen di Singapura, tapi bapaknya gak bolehin. Paling kalau gak UPH ya di minus lagi. Di minus lagi. Tapi kalau dari lu sendiri, kalau misalkan anak lu kuliah, dia mau kuliah di luar negeri. Enggak, lu sebagai ibu tuh setuju gak sih? Aku setuju, karena buat ijar pendidikan sih penting ya. Gitu, ketua Singapura mah cuma 6 bulan. Dari itu negara teraman kayaknya ya. Singapura ya? Masuk aja susah banget kan? Oh berarti lu termasuk orang tua yang ngebebasin ya? Iya, karena aku percaya anak gua dah. Aku tahu banget anak gua tuh. Tapi malah bapaknya yang keberan akan. Gak boleh, gak boleh jauh-jauh dari aku. Gak boleh. Gak boleh, anak gua gak ada satupun yang boleh keluar. Kok pendidikan ya itu ya? Iya, takut juga kali babenya. Babenya kan belangsap juga dulu kan? Anjir. Jadi dia tahu dia kalau misalkan apa namanya? Mana lu bapaknya gimana orangnya? Dia tahu dia orangnya gimana. Jadi ini kita habisin kok mana nih? Kondangan. Kondangan. Soalnya kita mau kondangan ya. Gak berapa ini ya? Oke? Tunggu siapa nyanyi nanti ya? Nyanyi? Iya, lu nyanyi menap. Oke, Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.